Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Jadi saya ingin semua diawasi langsung oleh kepala timnya Gak ada yang main-main dan laporkan saya apa adanya Itu gak boleh lah, kita harus apa adanya Ada apa terjadi disharmoni begitu? Ketidakpatuhan, sampai urusan anak kasat pun gagal masuk akmil pun menjadi isu Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP FN di Simbolon Membocorkan isu dugaan ketidakharmonisan hubungan antara Panglima TNI Jendral Andika Perkasa Dan kepala staf angkatan darat atau kasat Jendral TNI Dudung Abdurrahman Pak FN di Simbolon menyebut isu ketidakharmonisan Jendral Andika dan Jendral Dudung Sudah jadi rahasia umum Perseteruan antara keduanya diungkapkan Pak FN di saat rapat pembahasan anggaran Yang digelar Komisi 1 DPR bersama Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan TNI Pak FN digeram dengan sikap Pak Andika dan Pak Dudung yang dinilai hanya mementingkan ego mereka saja Pasalnya keduanya tidak pernah hadir dalam satu kegiatan yang sama Baik saat dipanggil DPR maupun dalam kegiatan lainnya Menurutnya Pak Andika dan Pak Dudung telah merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI Hanya saja kata Pak FN di Komisi 1 DPR kecewa terhadap ketidakharmonisan di internal TNI ini Ia pun meminta isu tersebut ditanggapi secara serius dan tidak dianggap sederhana Pak FN di meminta digelar rapat khusus untuk membahas isu aktual di internal TNI Apa sih yang kemudian dipertahankan ego Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI Pak Dengan segala hormat saya Pak Saya dekat sama Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung Saya termasuk salah satu yang mendukung penuh Bapak Lantas bagaimana profil dan rekam jejak Pak FN di Simbolon Langsung saja simak ulasan berikut ini Pak FN di Simbolon lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Pria dengan nama lengkap FN di Muara Sakti Simbolon itu Lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1964 Beliau merupakan seorang anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP Pak FN di sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2004 silam Pak FN di sudah terjun ke dunia politik sejak dulu Beliau merupakan kader PDIP Pada tahun 2012 hingga 2017 lalu Pak FN di pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Atau DPP-PDIP Bidang sumber daya dan dana Beliau juga sempat dicalonkan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP Untuk periode tahun 2010 hingga tahun 2015 Pada tahun 2013 silam Pak FN di pernah bertarung Sebagai calon gubernur Sumatera Utara Kala itu beliau berpasangan dengan Jumiran Abdi Namun Pak FN di kalah oleh pasangan Gatot Pujo Nogroho Tengku Eri Nuradi di Pilgub itu Dirinya hanya mampu meraih suara 24,34% Sementara itu di luar karir politiknya Pak FN di simbolon pernah dipercaya memimpin Ketua Alumni SMA Negeri 3 Jakarta Tidak hanya itu Pak FN di juga pernah menjadi Ketua Umum PB Lembaga Karatedo Indonesia Atau Lemkari Terima kasih telah menonton!